Syaiful Anwar masih ikut latihan Arema FC meski kontraknya belum diperpanjang manajemen Singo Edan. Kontrak Syaiful Anwar belum diperpanjang oleh Arema FC, namun ia masih latihan bersama pasukan Singo Edan. Sekadar diketahui, kontrak Syaiful Anwar bersama Arema FC sudah habis seiring dengan berakhirnya Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Terkait keikut sertaan Syaiful Anwar dalam latihan Arema FC, manajemen Singo Edan pun memberikan komentarnya, manajer tim Arema FC, Wiebi Dwi Andreas, memberinya kesempatan atas sepengetahuan tim pelatih. Nasib Syaiful Anwar sama persis dengan penyerang Kusedia Hari Yudo yang masih abu-abu karena cedera. Kusedia Hari Yudo belum disodori kontrak baru. Bedanya, kondisi Syaiful saat ini sudah pulih dari cedera lututnya. Sepanjang musim lalu, Syaiful Anwar harus menepi karena pemulihan cedera yang didapatnya di masa pramusim. Bahkan, namanya baru didaftarkan di PT Liga Indonesia baru pada paru musim. Memang ada beberapa pemain lokal yang ikut latihan tapi belum diperpanjang kontraknya. Seperti Syaiful ini, dia kami berikan kesempatan untuk ikut latihan bersama tim, biar dilihat pelatih dulu kondisinya. Kata WIAB Dwi Andreas, dikutip suriamalang.com dari weremania.net, WIAB menilai keputusan untuk mengontrak Syaiful Anwar lagi atau tidak, sebagai urusan tim pelatih Arema. Menurutnya, keputusan sepenuhnya pihak manajemen klub tidak ikut campur. Syaiful Anwar sendiri sudah sempat tampil dalam laga uji coba melawan tim Porprov Kabupaten Lamongan pada tengah pekan lalu. Menang dengan skor 8-1. Ex-stopper Persita Tangerang itu sempat tampil sebagai starter. Keputusannya kami serahkan sepenuhnya ke tangan pelatih. Kita lihat satu persatu nanti, pungkas pria asal malang ini. Waktunya Arema FC welcome-welcome pemain asing. Striker Gustavo Almeida akan jadi yang pertama. Gustavo Almeida bakal jadi pemain asing Arema FC pertama yang diperkenalkan. Setelah memperkenalkan sejumlah pemain lokal baru, Arema FC sudah saatnya memperkenalkan pemain asing baru yang direkrut untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Ucapan selamat datang atau welcome bagi pemain asing baru Arema FC musim ini kemungkinan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Pemain asing dengan posisi striker, Gustavo Almeida kemungkinan akan jadi pemain asing pertama yang akan diperkenalkan manajemen Arema FC. Pemain asal Brazil itu disebut sudah ada di kota Malang dan sudah menjalani pemeriksaan kondisi medis. Gustavo Almeida akan segera diumumkan sebagai striker asing Arema FC begitu menandatangani kontrak. Manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas menyampaikan bocoran agenda perkenalan pemain asing baru itu. Tinggal menunggu hasil medisnya. Mungkin dalam 1-2 hari ke depan Gustavo akan tanda tangan kontrak, ucap Wibi saat dihubungi Surya Malang.com pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Honor NZ Air Group itu mengatakan, bahwa Gustavo Almeida kini masih berada di Malang usai menjalani tes medis. Namun Gustavo Almeida masih belum bisa bergabung latihan dengan tim Arema FC. Striker yang sebelumnya bermain untuk klub Al-Nasr itu juga belum nampak dalam latihan yang digelar Arema FC di Stadion Gajayana pada Senin sore. Tenang, Gustavo sudah di Malang. Sekarang dia masih di hotel, ungkapnya. Sementara itu, dokter tim Arema FC, dokter Nanang Triwah Yudi mengatakan, bahwa hasil tes medis Gustavo Almeida telah diserahkan kepada manajemen. Striker berusia 26 tahun itu menjalani tes medis di Laboratorium Bromo dan Rumah Sakit Persada Kota Malang. Yang jelas tes medis sudah selesai. Semua sudah kami kirim ke manajemen pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat, ucapnya saat ditemui Surya. Dokter Nanang menyampaikan, bahwa tes medis yang dijalani oleh Gustavo Almeida merupakan paket VIP atau paket komplit. Gustavo Almeida menjalani dua tes medis, yakni tes kesehatan dan tes resiko cedera. Tes medis yang dijalani Gustavo Almeida meliputi USG, MRI, tes darah, tes urin, X-ray, dan lain sebagainya. Nanti tes medis ini juga berlaku untuk pemain asing yang didatangkan oleh Arema FC. Ini merupakan paket komplit. Kalau tahun kemarin gak komplit seperti ini, sekarang lebih lengkap dan hati-hati, ungkapnya. Gustavo Almeida, striker asing yang diminati oleh Arema FC telah selesai menjalani tes medis di kota Malang. Meski demikian, hasil tes medis tersebut belum diungkapkan secara resmi oleh manajemen Arema FC. Akan tetapi, striker asal Brazil itu akan segera menjalani tanda tangan kontrak dengan Arema FC dalam waktu dekat ini. Dikutip suriamalang.com dari weremania.net Terima kasih telah menonton!